selamat datang disini ride episode kelima dan moga-moga bisa terus upload ya per dua hari sekali jadi yang kemarin udah ini lagi pikirin untuk topik selanjutnya mau bahas apa gitu oke kalian juga mungkin bisa bisa komen topik untuk eh tolong bahas ini dong kira-kira gimana kira-kira gimana nanti saya coba telusuri atau mungkin ada hot topic terbaru tentang dunia persepedaan nanti coba kita bahas di sini ride ini ngomongin soal long ride mungkin dari persiapannya dulu ya kalau saya sih mungkin khususnya mountain bike long ride ya long ride yang bukan minggat itu tapi long ride tapi masih bisa pulang pergi kan kalau ngomongin kayak Bentang Jawa itu mah udah nggak nggak usah di nggak usah dibahas lah itu itu different league itu something else yang di nalar saya itu nggak bakal bisa masuk untuk Bentang Jawa yang pertama ketika kita mau long ride persiapan fisik sih udah pasti ya setidaknya kita tuh rutin goes paling nggak seminggu dua tiga kali gitu ya saya jarak dua puluh tiga puluh kilo lah untuk untuk latihan ya atau mungkin satu jam gitu perharinya itu udah cukup banget ngebantu kesiapan fisik kita ketika mau long ride dan tidur cukup juga penting banget oke biasanya tuh kalau misalnya mau goes suka ada yang terlalu excited jadi nggak bisa tidur nah itu itu problem juga tuh kalau saya sih tidur cukup oke jadi malamnya tuh paling jam 9 jam 10 tuh udah udah mulai ngantuk tidur dan ketika bangun tuh fresh dan kedua persiapan perbekalan nih perbekalan tuh nggak cuman apa namanya bawa bekal ya tapi malamnya kita udah siapin alat-alat atau hal yang mau dibawa oke nah sepatunya udah di udah disiapin dekat sepeda angkos kakinya helm jersey celana segala macem tuh pokoknya udah disiapin jadi pas pagi-pagi tuh nggak ribet nyari-nyari lagi ya ini dimana ini itu kadang bikin apa BT dulu aneh kalau ini kok nggak ketemu nih alatnya nih atau ini gimana naruhnya lupa ya akhirnya bikin suasana hati nggak enak nah jadi malamnya tuh udah siapin dulu oke ketika udah disiapin baik tools juga perlu kalau bawa bandalem boleh sangat bermanfaat jangan lupa bawa congkel aneh kadang udah bawa bandalem tapi nggak bawa tools buat nyongkelnya percuma juga gitu nah pompa kecil handpump itu perlu juga dibawa walaupun menurut saya agak kadang useless juga cuman nggak apa-apa lah kalau darurat itu perlu dibawa selain itu cek juga nih di apa namanya kondisi sepeda ya apakah ada yang kendor contoh pas saya pernah waktu itu ngencengin apa sih namanya handlebar itu asal doang nah ketika dipakai gue bautnya kendor itu apa handlebar kan jadi posisinya aneh ya jadi kayak miring-miring gitu nah begitu dicek saya lupa bawa bike tool waduh itu sengsara banget tuh akhirnya mau bengkel motor minjem minjem apa namanya kunci L nah disitu cuman kan belum tentu ketemu bengkel motor ya kalau lagi apa mau long ride nah itu kalau udah disiapkan sepedanya dicek itu lebih oke lagi rantai jangan lupa nih dilumasin kemarin saya tuh mentang-mentang ngerasa rantai baru ya beli nggak saya lumasin dulu jadikan karena biasa kalau rantai baru tuh suka ada pelumasnya dan begitu dipakai long ride jarak 30-40 kilo udah mulai bunyi karena kan kena lumpur kena percikian air jadi pelumasnya tuh mungkin udah ngelontok ya Nah itu problem juga tuh karena tuh nggak enak dah jadi jadi apa sih berisik gitu rantainya kan jadi nggak nyaman banget nah rantai RD juga dicek catch-nya ya terutama ya Apakah dia macet apa enggak bisa balik lagi apa enggak itu dicek juga Oke kondisi ban sebudah baut-baut yang udah di akhirnya bakal goyang apa enggak itu udah dicek sepeda aman siap itu untuk perbekalan yang akan kita bawa nih nah beda lagi kalau misalnya nanti perbekalan untuk nah kayak makanan nih Nah kalau saya sendiri bawa minum ya botol minum yang kemasan 600 mili gitu 600 mili saya bawa penuhin sepenuh mungkin Oke taruh dan biasanya tuh bawa tas sepeda juga nih kan ada tas di frame sama tas di handlebar nah isinya tuh macam-macam bisa naruh ban dalam kalau saya biasanya plus kamera eh kalau apa lebih ini lagi kamera GoPro kamera Amiroles dan juga kalau niat banget kadang suka bawa drone juga jadi untuk aerial view gitu Nah itu udah pada masuk semua pas malamnya nih jadi pagi udah tinggal berangkatkan dipersiapkan full Nah kalau untuk makanan selama jalurnya itu ada maret-maret itu atau warung itu masih oke cuman kadang saya suka bawa ya manis-manis nih kayak kayak apa namanya coklat atau mungkin kalau buah tuh pisang ya pisang tuh bagus banget untuk ngembalikan energi oke bawa pisang bawa apa kacang juga kacang juga ngaruh banget nih untuk perbekalan kita karena nutrisi dari si proteinnya itu tuh ngaruh banget ya buat-buat energi kita nih si kacang kalau minuman manis-manis oke yang penting ini apa elektrolit bukan elektrolit tapi sih kayak pokari sweat gitu ya kan di Indonesia ini lembab banget nih terutama kalau apa daerah Jawa kali ya daerah itu kan lembab banyak banget nih nah cairan yang keluar di tubuh kita tuh biasanya dua kali lebih cepat kalau minum air doang kadang kurang kurang ini nih apa cairan tubuhnya tuh kurang terserap dengan baik makanya dengan dicampur pakai apokari sweat gitu ngaruh banget untuk ngembalikan yang tubuh ini bukan iklan ya tapi emang-emang terbukti gitu air dicampur apokari sweat itu untuk perbekalan nah biasanya nih ketika long ride berat paling berat itu pas di 10 km awal dong pertama kalau setelah itu sih apa badannya udah mulai nyesuai nih karena kan pas 10 km pertama nih kayak tubuh nih kayak jaga-jaga nih kayak mikir ya nih arahnya kemana nih gue sih seperti apa jadi kalau kita nggak pemenasan pun kan kayak kayak kaget lah nah ketika udah 10 km pertama tubuh udah mulai enak heart rate gue udah nggak tinggi-tinggi amat keringet udah mulai keluar nah baru biasanya enak jadi di 10 km pertama tuh penyesuaian 20-40 kondisi masih cukup fit oke 20-40 kondisi masih cukup fit biasanya sih saya per 20 km itu istirahat entah 20 atau 25 ya tergantung medan juga cuman kalau misalnya jarak elevasinya nggak terlalu tinggi biasanya per 20 km saya istirahat udah istirahat misalnya udah minum udah nyemil baru kita lanjut lagi 20-40 pas di 40 itu baru kerasa nih waduh capek juga ya lanjut nggak nih nah disitu tuh yang kerasa mulai beratnya kilometer keatasnya mungkin tiap orang fisiknya beda-beda ya ada yang mungkin di setelah 60 baru kerasa capek kalau saya biasanya udah 40 tuh udah mulai lagi udah makin panas ya siang ya jam 10 jam 11an itu waduh udara kan memang lebih lembab dan panasnya tuh nyentrik banget ya kalau udah jam segitu aduh enak banget ditambah lagi kalau apa polusi di jalan tuh asap kendaraan dan angkot juga kadang nyebelin juga tuh angkot truk tuh nyebelin karena angkot kan kita lagi kena kebut dia berhenti di depan kita kan yang ngerem yang ngerem tuh harus start dari awal lagi tuh waduh merasa truk juga selain besar lambat rusak mulu rusakan kan kalau truk tuh pokoknya makan space banget lah kalau truk ngeri juga kalau kita nyalip kan itu satu kalau truk lagi kalau udah siang-siang debunya yang dikeluarkan dari si truk itu lumayan berimbas kepada pernapasan dan wajah kita jadi waduh nggak nyaman banget km 60 ke atas itu mulai gue bisa lanjut nggak ya nyampe rumah nggak ya itu udah mulai tanda tanya tuh ketidakpastian oke apalagi kalau lokasi atau jarak rumah itu makin jauh wah itu wuh luar biasa ketika udah makin siang jam 12 mulai dapet whatsapp pah dmn waduh kalau udah dapet pah dmn itu tadinya udah lemes akhirnya semangat lagi wah kayaknya udah kudu sampe rumah nih udah di udah di pah dmn nih udah dapet whatsapp lagi dmn nah udah dmn doang nih makin gaspol lagi nih kita tadi udah dapet whatsapp lagi cuman tanda tanya doang wah itu lebih 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 apa namanya lebih khawat kira mungkin kalau temen-temen yang visanya panjang sih nggak nggak relate ya nggak bisa apa sih ngalamin hal-hal kayak gini cuman kalau yang jam 12 siang itu udah biasanya udah disuruh pulang lah itu yang kadang PR juga ya seperti kalau dari istri saya sih nggak terlalu matoknya nih jam 12 siang harus pulang nggak cuman yang penting ngasih kabar aja kadang saya yang lupa sih ngasih kabar ya karena udah mungkin fokus gue sih terus udah arah balik yaudah deh ntar aja tanggung soalnya kalo whatsapp kan harus berhenti lagi cuman ternyata orang rumah kan khawatir jadi setidaknya kita ngasih kabar lah ya udah dimana dan kira-kira pulang jam berapa oke dan jangan lupa nih bahwa oleh-oleh ya at least buat anak ya kalo misalnya ada anak di rumah buat ya biar apa sih seneng gitu ya wah gue dibeli nih sama bapak gue nih ya kayak gitu itu untuk anak dan mungkin kelukesah ketika kita long ride itu kalo rutenya kita udah tau it's okay karena kita kebayang ya wah abis ini nanjaknya disini nih ini disini itu kebayang tapi kalo rute yang belum tau contoh kita udah tengah jalan tapi di dalam hutan gitu itu gambling maju tapi gue nggak tau kemana mundur wah tapi udah sampe sejauh ini itu dilema-dilema kayak gitu tuh yang kadang kalo kita bisa achieve kita bisa selesain itu jadi cerita tersendiri kan kayak kemarin pas saya long ride udah siang-siang masuk ke kebun sawit nggak ada orang wah itu ajaib banget sendirian lagi luar biasa luar biasa saya sendiri long ride paling jauh baru di 100 kilo aneh itu pun elevasinya juga nggak gede-gede banget gitu nggak kebayang kalo yang ikut kayak apa odak sih yang 200 kilo gitu itu kan kayak kita dari misalnya ke Jakarta nih lanjut Bogor Bogor Sukabumi eh Bogor Cianjur Sukabumi eh nggak nyampe Sukabumi Cianjur naik lagi ke Bekasi terus balik lagi ke Jakarta itu kan kayak oh Jakarta Bogor aja kadang mikir baliknya gitu ini udah Jakarta Bogor Cianjur Bekasi terus masih mikir harus balik ke Jakarta hmm dan ada cut off time-nya apa cut off time-nya COT-nya misalnya berapa jam gitu untuk jarak 200 kilo itu kan luar biasa ya luar biasa sekali saya pribadi nggak ada mungkin saat ini belum ada pikiran untuk nyoba kayak gitu apalagi kayak nyoba bentang Jawa bentang Jawa tuh kayak nggak kebayang dah itu itu gimana sih kayak hitung-hitungannya gimana sih kalo bentangnya itu nggak nggak kebayang sama sekali sih masih di luar kapasitas saya untuk kepikiran untuk bentang Jawa Enggak nggak Oke Ya terima kasih untuk dengerin di Cine Ride kali ini Semoga kita bertemu di Cine Ride berikutnya Oke sampai jumpa